Intro Subdit 3D Tres Narkoba Paul Damet Rujaya berhasil mengungkap pelaku tindak pidana narkotika yang salah satunya dilakukan oleh Zul, Vokalis Benzifilia dan 8 pengedar lainnya di 4 lokasi berbeda di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Kap Paul Damet Rujaya, Irjen Paul Gartot Edi Pramono mengatakan dari tangan sembilan tersangka ini berhasil disirah sabu seberat 50,6 kg dan ekstasi sejumlah 54.000 butir. Dari jumlah barang haram jenis sabu dan ekstasi yang diamankan tersebut diduga kuat jaringan ini merupakan jaringan narkoba internasional yang bekerja cukup sistematis. Mereka bekerja dengan sistem sel tertutup di mana bandar besarnya tidak kenal langsung dengan para bandar di bawahnya. Pengungkapan narkoba ya, narkotika itu sebanyak 50,6 kg sabu plus 50.000 butir ekstasi. Jadi kronologisnya, kalau kita ingin mengambil satu rangkaian ceritanya, ada aktor yang di atas, mereka ini bekerja secara sistem sel yang tertutup. Ini yang di atas tidak kenal, tidak kenal. Modus-modusnya itu yang si bandar ini memerintahkan pengedar ini untuk mengambil barang di tempat tertentu. Kemudian setelah mengambil barang nanti juga mengambil ruangnya ditempatkan di tempat tertentu lagi. Seperti itu yang mereka kerjakan. Mereka ada pembagian-pembagian tugasnya. Pengungkapan ini diawali pada tanggal 28 Februari 2019 di salah satu hotel di Kelapa Gading. Awalnya yang tertangkap sebanyak 0,5 gram sabu plus uang 308 juta rupiah. Nah, uang ini sebenarnya asih penjualan mereka yang sudah dilemparkan ke daerah lain. Dari sini kemudian dikembangkan oleh penyelidik dan penyidik kita. Kemudian kita juga mengungkap di tempat salah satu apartemen. Nah, di sini kita bisa mengungkap sebanyak 12 kilogram sabu di situ. Nah, dari sini juga kita kembangkan lagi. Kita menangkap lagi beberapa pelaku di daerah Sumatera Selatan di Palembang. Di sinilah yang kita cukup besar. Ada dua lokasi ya untuk mengungkap atau menemukan sabu. Salah satunya di TKP yang satu kita menemukan sebanyak 25,6 kilogram sabu. Kemudian satu tempat lagi kita menemukan 15,4 kilogram sabu. Ini adalah satu upaya yang kita lakukan. Dan kita juga pada saat di Palembang itu bekerjasama dengan Polda Palembang. Inilah hasilnya yang didapatkan oleh teman-teman dari Direkturat Narkoba yang bisa mengungkap peredaran narkoba yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Itu saja, mungkin ada pertanyaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triperata TV, salam terbatas.